Halo para penggemar bola voli, berikut hasil lengkap pertandingan Proliga 2022 hari ini. Beserta update kelasemen terbaru dan jadwal selanjutnya Proliga tahun 2022. Berikut hasil pertandingan Proliga hari ini putaran pertama pekan kedua, Jutabtu 15 Januari 2022. Di pertandingan pertama dari sektor putri, Gersik Petrokimia berhasil menang 3-1 atas Bandung BJB Tanda Mata, 25-23, 23-25, 25-22, dan 25-22. Di pertandingan kedua dari sektor putra, Palembang Sumselbabel kalah 1-3 atas Jakarta Pertamina Vertamax, 17-25, 18-25, 25-18, dan 23-25. Berikut update kelasemen Proliga tahun 2022. Dari sektor putra, Surabaya Bayangkara Samator memimpin dengan raihan 7 poin. Dari sektor putri, Jakarta Pertamina Pastron memimpin dengan raihan 6 poin. Jadwal pertandingan Proliga putaran pertama pekan kedua, Minggu 16 Januari 2022. Di pertandingan pertama di sektor putri, Jakarta Elektrik PLN akan menghadapi Jakarta Pertamina Pastron mulai jam 2 siang waktu Indonesia Barat live di O Channel. Di pertandingan kedua di sektor putra, Bogor Lavani akan menghadapi Jakarta Pertamina Vertamax mulai jam 4 sore waktu Indonesia Barat live di O Channel. Terima kasih sudah menonton video ini, salam olahraga.